bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah ofisial nah ini ada video-video yang apa itu saat sedang sidang MK kemarin guys oke tanpa berlama-lama langsung kita menonton bernyata bismillahirrahmanirrahim pertanyaannya apakah Bill Press 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, adil, jujur izinkan kami menyampaikan jawabnya tidak yang terjadilah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita mulai dari awalnya independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi sudah lah, akhirnya saja sandiwara ini kan calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan pengumuman presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dalam sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis bugaran yang paling mengambang yang paling mengambang yang dibuat apa? yang dibahas Bansos 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu peragraf satu peragraf saja karena yang lainnya hanya ngeceh 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 sana sini ngeceh sana sini ya sandiwara kalau kata saya sandiwara siswa dengan undang-undang karena kalau tidak sah KPK sudah turun ya 90% surat permohonan itu memakai alasan Bansos jawabannya hanya satu Bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu eh permohonannya ngeceh lagi ngeceh yang dibuat apa yang dibahas Bansos 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos itu peregraf aja karena yang lainnya hanya ngeceh ngecehan ngeceh ngeceh sana sini ngeceh sana sini ya hanya satu Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang karena kalau tidak sah KPK sudah turun selamat pagi dari ruang sidang MK menjelang sidang 01 lawan 02 inilah pakar-pakarnya semuanya yang dulu ini adalah dulu kita kami adalah asisten semoga bersidangan ini berjalan damai mari kita bersidang dengan berargumentasi tersebut secara berhormatif dan kesehatan dan suatu yang menemui kita berbanyak salah dari sidang MK 01 lawan 02 perkara ini hanyalah merupakan pemiringan opini masyarakat coba kita bayangkan lihatannya ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang ini adalah Sengketa betul kalau namanya Sengketa ada pihaknya pihak termohonnya itu KPU tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU perbuangan dilakukan oleh KPU tidak ada yang dipersoalkan yang dipersoalkan justru adalah persoalan dan ada tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden jadi konsosi pasal nomor 2 sangat benar tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari Sengketa justru yang mempersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak ya kan dia tidak tidak pihak di dalam perkara ini jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah khususnya Pak Presiden dan secara berbari juga untuk tutup Pak Gibran Raka Punggir Raka ini pokok dari pada perhormonan ini jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan pas lolol 2 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini ini bahkan dia tidak menjadi tidak berkait tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan tidak relevan dalam perkara ini kita cerita antara KPU dengan pemohon tapi diseritai perubatan orang lain jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh ya agak logis konstitusi jadi saya yakin betul itu ya gak nyambung ini dua senior-senior sudah kasih tapi saya sigar aja dalam sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan dan atau sejigit bugatan yang paling mengambang paling mengambang yang dibuat yang dibuat 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat Bansos itu adalah sesuai dengan peraturan dan MK menilai Bansos jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu program satu program saja karena yang lainnya hanya ngocehan 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 hanya satu Bansos itu adalah sah susu dengan undang-undang karena kalau tidak sah KPK sudah turun 90% surat permohonan itu memakai alasan Bansos jawabannya hanya satu jawabannya hanya satu Bansos adalah sah dan karena jawaban kamu ngaktif permohonan kanya ngoceh lagi ngoceh ngoceh dan cengeng kalau saya katakan narasi bukan bukti dasarnya virus prilensi 803k 1970 bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 yang dibuktikan di persidangan kalau ngomong omong-omong aja bisa bukti semua orang bisa masuk penjara itu cuma sekian dan saya sudah membuat penelitian putusan-putusan dikatakanlah itu buktinya semua putusan pengadilan tenon normanya ada dihukum kalau melanggar terima kasih menyalah bangku menyalah bangku doktor oceh haligis kamu tahu gak berangkak lah saya mau ngelamar ke kantor beliau saya tanya dimana si gulodok ada yang bilang gulodok itu kalau naik bis dari lapangan banteng kalau kalau udah mutar di dekat terbila terbila kereta tapi itulah belodok karena kartun beliau waktu itu tahun 82 saya melamar disitu kemudian saya kemudian saya ketemu lah bung oceh ini ditanya gajinya berapa saya bilang yang penting cukup bayar wang kontrak dan gaji saya pertama tahun 82 dari 82 dari bung oceh kali inggris adalah 250 ribu waktu itu tahun 82 masalah tahun 82 gede kalau kita sidang kadang kadang naik taxi kadang juga naik bis kalau naik bis biasanya saya saya sebutikan di kantong baru sampai di pengadilan di toilet baru kata inilah kenangan saya oce kali ini masih legenda lulus tiga setengah tahun masih mudah sekali saya sangat bangga karena di Indonesia dan di seluruh dunia orang kenal hot oceh dan hot man ada guys itu tadi apa itu bung hot man dan bung oceh oke saya kurang tahu pokoknya waduh memang betul kata para pejuang pejuang 02 itu katanya penuh dengan narasi penuh dengan pokoknya mengambang kalau kata bong otman kalau mengambang tidak jelas kalau mengambang dan ya sudahlah akhirilah sandiwara pokoknya dari kubu-kubu 01 sudah tahu semua gabung dengan Pak Prabowo insyaallah diterima kalau masih saya tidak tahu tapi kalau sekarang masih ingin bergabung insyaallah diterima nah saya akhiri semoga video tidak menambah informasi terbaru bagi kita dan tentunya jangan mau terbakan isu hoax jangan mau diadu nomba jangan mau terprovokasi tetap jaga persatuan Indonesia jangan mau dipecah belah assalamualaikum rahmat wabarakatuh terbakan terbakan